Halo Assalamualaikum, ini kucing saya bernama Mas Yayang Dulu awalnya direski oleh saya pada tahun 2017 Seingat saya sekitar bulan Maret Waktu itu dia dibawa oleh anak kosan Dua orang wanita, anak kos-kosan bercerita bahwa Ini kucing liar di kos-kosannya Ditemukan dalam keadaan kaki dibacok Terus udah seminggu lebih itu udah berbelatung kakinya Karena mereka tidak ada biaya jadi kita mencoba untuk keep Mencarikan dananya ke Mas Yayang Alhamdulillah dari biaya perawatan ini Memakan dana 3 juta Dana masuk dari segala arah Dari Indonesia dan dari luar negeri Diopnama di RSH Sekitar 2 minggu abis operasi Pasca operasi Pelepasan jahitan Alhamdulillah berjalan lancar Dari 2017 Mas Yayang kita rawat di rumah saya Terus saat saya rawat Dia itu juga beberapa kali sunat Yang pertama sunat sekali Mungkin karena sunat pertamanya Telurnya itu baru turun Apa? Seisa medisnya ya Baru turun itu Jadi kemarin baru satu lagi yang kedua Alhamdulillah bulan Maret kemarin Kita steril yang kedua Sekitar bulan Maret Menjelang awal bulan Maret Bulan Februari awal Si Mas Yayang ini ternyata Batuknya kayak Krok-krok-krok gitu Apa? Kayak Orang mau batuk Mau muntah Tapi gak muntah-muntah Sudah kita periksa ke dokter langganan Dokter Andri Risnawan Diperiksa Benar awalnya Katanya bilangnya Sakit Infeksi Tenggorokan Cuma infeksi Mbak Apa? Alergi Sudah hanya dikasih vitamin Tapi dari bulan Februari Sampai bulan sekarang Kok masih belum sembuh? Akhirnya saya mencoba Bawa ke sini Kucing Benama Yayang Dengan jenis kelamin jantan Usia 5,5 tahun Ini datang dengan keluhan Batuk-batuk Sudah diperiksa ke dokter hewan Namun belum kunjung sembuh Kejadian kasus ini Sudah 1 bulan lamanya Dia batuk Kemudian sudah dilakukan tindakan Treatment Sportif multivitamin Belum ada perubahan Kemudian datang ke sini Saya melakukan pemisahan umum Kemudian Apa? Saya melakukan Diagnosa Kemudian palpasi Dari perawasan bagian atas Hingga Cek ke belakang Kemudian saya cek VSS Itu hasilnya negatif Tidak ada indikasi Ke endoparasit Kalau dari perabahan Di daerah Tenggoroan Dia menimbulkan refleks batuk Kemudian dari bau mulut Itu menimbulkan Dirasa bau busuk Kemudian saya cek Rungga mulut Ternyata disitu banyak lendir Atau kita islah slam Itu yang kadang sering Di kucingnya yang ini Sangat mengganggu Sehingga ada refleks batuk Yang cukup hebat Sambil mengeluarkan dahak Seperti ingin memutahkan sesuatu Kemudian Saya menyarankan Untuk klien Bahwa pasien tersebut Harus dilakukan tindakan Istilahnya Nebulaser Atau treatment Pemberian obat Melalui dihirup Ini saya treatment Saya jadwalkan Untuk sehari Satu kali Selama lima hari Kemudian nanti saya Lihat evaluasi ke depan Apakah memang harus dilanjutkan Treatment tersebut Di rumah sakit Atau bisa di Rawat jalan Untuk saat ini Saya bisa Mendiagnosa sementara Ini dugaannya Masih ke Rhinotragetis Ini bisa jadi Karena Pasien tersebut Ketika batuk itu Ada respon imunnya Yang Waktu itu turun Kemudian ada Serangan Atau infeksi Bakteri Terutama infeksi Bagian Penafasan Bagian atas Nah ini nanti kita Lihat Lima hari ke depan Bagaimana Profesnya Kalau untuk Makan minum Kucing tersebut Masih mau Kemudian Pup Ruang kotoran Minum Itu tidak ada masalah Jadi Permasanya Hanya di bagian Penafasan Bagian atas Kalau aktivitas Normal Seperti biasa Kemudian Karena ini Kucing-kucing yang Rescue Yang di jalanan Kita tidak tahu Record Sejarahnya dia Tapi dari Apa Informasi dari pemilik Bahwa kucing ini Sudah divaksin dua kali Dengan Apa Veloz Apa Vaksin Triket Itu dua kali Kemudian ubah cacing rutin Namun Dengan adanya Kasus ini Kita juga Masih Kita dalami lagi Apakah itu Bisa disembuhkan Atau tidak Karena Ini muncul Di satu bulan terakhir Dan sebelumnya Memang belum Ditiremen Antibiotik Nah ini Nanti Coba kita Cek darahnya Kita cek darahnya Tapi Untuk saat ini Kita belum tahu Hasilnya Tapi untuk saat ini Bisa kita Tiremen Berhasil Ini Panteng Ya Itu Kadang Kayak gitu tapi kadang normal Slow Biasanya Tapi akhir-akhir ini kebanyakan kayak gitu ya Kemarin juga udah Nanti sama-sama Kita juga ditangin B1 Menurut Bion Nanti boleh Sotong untuk support ke dia Tapi belum ada Jadi Sotong untuk kandungan itu memang referensinya Bukan sedikit Jadi Tapi ini memang Atau Ya kita nganti ini Apakah Makan Ini Yang Sintia Puncahannya Sotong untuk Sambil ngorongi Sotong untuk di Kek itu Ya Sotong untuk Sotong untuk Orang rumah kita Dari dokter Apakah 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 Karena itu ada lembut, nanti kalau begini tanpa korelasinya. Kalau ditanggungnya dikasih pesan kain, apa enggak bisa? Boleh, sama lampu. Lampunya bagaimana? Di atasnya itu. Kalau kita rasain di ruangannya, kita rasain aja. Kalau panas, ada dijamin lagi lampunya. Biar suat. Kalau ini ruangannya agak tertutup, biar panasnya agak ngilang. Oh, yang penting anget juga? Iya, anget saja. Kalau itu enggak? Kebunuh. Nanti kalau mau sun atau apa, ya enggak. Kalau sunnya masih diantai, ya harus stop aja. Bermana? Air. Dikit-dikit aja. Airnya enget, enggak usah banyak-banyak. Jangan bisa bermana, nanti kalau keserah kulit. Bagaimana? 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 Kalau bisa, ya langsung aja. Tapi airnya enggak anget, tapi jangan banyak. yang indor nge-conekon. Masa kecil untuk mencoba. Peti jendu profits. Wah. Namanya Holly, jenisnya Poodle. kita pelihara udah tiga bulan kita beli dari Bandung Holy lagi kena diari kena bakteri di rumah juga kita punya jenis maltis ada empat ya mbak tapi ya ada empat ekor mantis di rumah Holy juga udah di pas vaksin ya kalau untuk vaksin ini komplit semua vaksinnya dia dah sampai umur tiga bulan ini jalan dia sakit awal mulanya gejalanya dia muntah dia diare terus lalu bisnis saya bawa ke sini di sini dia sempat kejang-kejang yang satu hari dia disini terus tapi kalau untuk sekarang dia udah membaik sudah empat hari ya di rumah sakit supami UGM mengenai anjing Holy yang menjadi pasien rawat inap saya itu anamnesanya dia itu satu bulan yang lalu dibeli dari Jakarta itu ditransfer ke Jogja di rumah pada awalnya makan minum baik-baik saja tapi setelah beberapa lama dia ada muntah dan dia tuh sering BAB berbekali-kali dalam satu hari dan itu akhirnya pemilik merujuk untuk diberobat ke rumah sakit pada awalnya saya terima itu masih lincah jadi saya masih membawa mengasih obat untuk rawat jalan karena dia masih baik-baik saja masih kita tanya ke pemilik dia masih mau makan masih ini tapi memang muntahnya itu sudah sehari bisa tiga sampai empat kali cuman aktif dan diarinya juga tidak terlalu banyak teman dalam waktu sehari 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 semalam itu karena pemiliknya sangat khawatir dikasih obat nanti muntah tetap muntah dia ke mengkhawatirkan keadaannya akhirnya udah dirawat inap saja akhirnya pagi itu hari Jumat dia dirawat inap kita infus obat-obatannya semuanya kita rubah menjadi injeksi terus kita lakukan cek darah juga dan dari hasil cek darahnya memang si Holly belum mengarah ke virus karena untuk leikosidnya dia differential leikosidnya neutrophil yang dominan bukan limfosit akhirnya kita apa masih mengarah ke infeksi bakterial karena ada diare kita pun akhirnya cek fesis juga ditemukan ada koksi maupun protozoa sehingga kita untuk obat-obatannya juga untuk membasmi koksi dan protozoa tersebut setelah dua hari injeksi itu akhirnya Holly masih masih down waktu itu masih ada kejang bahkan mencretnya diarinya masih berkali-kali tapi untuk muntah si Holly tidak ada selama waktu di stasi di RSR hari Minggu itu hari ketiga itu sudah mulai disuap sedikit-sedikit masih mau terus karena bapaknya pengen tahu apakah ada benda asing atau hal yang lain akhirnya Holly juga dilakukan tindakan ronsen untuk diagnosa tambahan di di ronsen kita temukan bahwa banyak gas di daerah lambung maupun usus sehingga dia merasa sangat apa ya sakit kayak kalau di manusia sampai kolik gitu sehingga dia mengakibatkan semangat yang kejang akhirnya kita juga udah kasih untuk anti kembungnya juga cuman memang bertahap untuk recovery nya sampai hari Senin ini juga Holly Alhamdulillah dikasih makan pun sedikit-sedikit mau cuman kita pantau untuk kembungnya tetap masih ada jadi untuk kasusnya Holly memang responnya agak lambat tapi kalau saya sendiri insya Allah ada progresnya sebenarnya ini yang suka sama Holly dan yang lainnya kita punya Maltis juga Mbak Tamiya ya ini anak saya yang Maltis jadi ini sudah merupakan bagian-bagian dari keluarga jadi kalau sakit salah satu udah sedih banget karena mereka juga membuat kita happy ya Iya kalau menurut saya bagi saya anjing itu kan salah satu makhluk yang setia jadi kalau kita benar-benar merawat kita menyayangi dia juga tahu kalau kita menyayangi dia karena dari kemarin itu ambruk dan kejang sampai memutar teriak-teriak sampai apa ya sangat sekakitan tapi kalau dilihat dari sekarang tidak seperti yang kemarin kemudian memang udah merespon walaupun pelan dan kami harapkan juga kalau seperti ini kalau besok hari Selasa dan Rabu itu progresnya sama itu kita harapkan sudah bisa dapat jalan gitu kalau maaf karena memang kasusnya pada apa ya papis itu agak sukar biasanya kalau memang walaupun hanya cuman protozoa kopsi tapi dia untuk menimbulkan sakitnya yang luar biasa bisa sampai kematian juga kadang-kadang waktu kita cek vases ternyata tidak ada telur cacing jadi kita tidak kasih ubat cacing jadi kalau untuk vaksin memang si Holy dari breedernya yang awal itu sudah divaksin ya awal tapi belum masih ada tahapan berikutnya tapi untuk vaksin berikutnya saya harus menunggu dia recovery penuh dulu gitu buat teman-teman cat lover lainnya pecinta hewan apapun yang tidak suka hewan apapun kalau nggak suka tidak sayang tidak suka sama mereka tolong jangan nyakitin jangan nendam jangan nyiram jangan ditembak jangan dibacok kalau ada yang menyampaikan ah kucing kampung bagi saya itu cuma kucing itu sama anjing pun sama saya kenapa saya melakukan open donasi saya yakin saya yakin hewan itu rezekinya Allah sudah atur kok di al-qur'an surat al-anqabut ayat 60 rezeki hewan pasti ada melalui kaum manusia jadi secara itu saya yakin bismillah open donasi berapapun dia biaya saya cari dananya saya utang dulu ke dokternya dokter dulu kasus saya uang bisa kita cari dokter Alhamdulillah semua kucing saya di Eresa Dika Haji semua diterima tanpa mikirkan biaya donasi biaya DP yang penting nyawa dulu uang secara cari kalau ini kucing bulu kan dulu kucing kampung sekarang kucing kesayangan ya nak ya ya Alhamdulillah merasa terbantu mereka 24 jam karena saya orang Banyuwangi jujur dulu rescue di Banyuwangi ada kucing sakit saya tuh bingung mau ke dokter hewan di Banyuwangi dokter saya mau kucingnya saya sakit maaf mbak besok pagi kucing aja ke pakin saya keburu mati kucing saya kalau di Eresa di Kaji kita bisa lari bisa ngebut berapa pun cepat penting nyawa bisa terselamatkan kalau gitu selain di Eresa sama Kaji juga banyak hewan lainnya yang 24 jam juga sudah banyak sudah terpencar semua Alhamdulillah untuk para cat lover pun sebabnya nggak ada biaya juga ada terbantu di klinik kuningan juga ada sana gratis dibiksa oleh anak-anak koas Jogja ini lengkap semua mau yang berbayar yang mau yang gratis mau yang 24 jam tinggal pilih yang penting semua nyawa bisa terselamatkan hewan apapun itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati